Kami bangsa Aceh, khususnya Aceh Sumatera Nasional Liberation Dengan sepenuh hati mengucapkan selamat hari ulang tahun Papua Merdeka yang ke-49 49 tahun yang lalu, bangsa Papua telah mengambil satu keputusan untuk hidup Merdeka dan Mulia Hari ini, 49 tahun kemudian telah menjadi saksi bahwa saudara-saudara bangsa Papua Masih tetap berpegang pada ketutusan yang mulia itu Dan masih tetap bertekad untuk mencapai tujuan yang tersebut Bebas dan Merdeka dari penjajah neokolonialisme Indonesia Karena keadaan tidak menginsinkan untuk hadir di tengah-tengah saudara Maka Aceh Sumatera Nasional Liberation Front mengirimkan tahmiah dan pesan pendek ini Sebagai penghorhatan dan solidaritas kami dengan perjuangan saudara-saudara kami bangsa Papua Dalam beberapa tahun terakhir ini, bangsa Papua telah membuktikan kepada dunia bahwa saudara-saudara masih berdiri tegak Di garda depan dalam melawan penjajah Indonesia Harapan kami kepada saudara-saudara yang tetaplah berdiri di muka dalam perjuangan melawan imperialisme Jawa Sebab saudara-saudara mempunyai kekuatan dan kesanggupan untuk berbuat demikian Kalau kami bangsa Aceh dahulu dikenal dunia dalam melawan penjajah Belanda hampir 100 tahun Maka bangsa Papua hari ini patut diakui telah berdiri di bagian paling lepas dalam sejarah melawan imperialisme Jawa yang lebih jahat itu Pertahankan rekor ini saudara-saudara Kami bangsa Aceh selalu berada di samping saudara-saudara dan saling bahu-membahu dalam perlawanan melawan penjajah Jawa dan topeng Indonesia Kerserikatan bangsa-bangsa telah menyatakan bahwa penjajahan itu adalah satu kejahatan internasional Yang wajib di Basli sampai ke akar-akarnya Inilah dalam penjajah Indonesia yang resmi dan negara dalam hukum internasional Kekutusan PBB yang bersejarah ini merupakan suatu bantuan moral kepada bangsa-bangsa terjajah Agar tidak keragam-ragu dan gundah sedikitpun untuk melawan penjahat-penjahat internasional ini yang berpusat di Jakarta Kami percaya bahwa persatuan di kalangan bangsa kita masing-masing merupakan syarat mutlak untuk mencapai tujuan kita Kalau bangsa Jawa bisa bersatu dalam kejahatan untuk menjajah kita dan merampas negeri-negeri kita Dengan sekalian hasil alamnya yang melimpah Tentu saja tidak susah bagi kita untuk bersatu dalam keadilan Untuk mempertahankan hak-hak kita ke atas tanah pusaka dan harta warisan nenek moyang kita sendiri Terakhir ASNLF mengajak bangsa Papua, bangsa Aceh, bangsa Maluku dan bangsa-bangsa lain di Nusantara Supaya kokohkan persatuan kita dalam menghadapi musuh bersama ini Yakni negara ilegal Indonesia atau lebih ditepat dipanggil negara perambut Sebagaimana telah dinamakan oleh majalah lain Hidup Papua, merdeka Hidup Papua, merdeka Hidup ASEH, merdeka Hidup Maluku, merdeka ASEH, Sumatera, National Liberation, France Sub indo by broth3rmax